Perceraian yang terjadi di Rembang masih didominasi permasalahan ekonomi yang membelit. Hal ini diakui oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Kabupaten Rembang Mohmunawir. Ia menyampaikan terdapat 410 di antaranya adalah cerai gugat atau pihak istri yang minta cerai. Sedangkan 188 sisanya adalah cerai talak. Meski begitu, tidak semua kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Rembang berakhir dengan perpisahan. Ada juga Pasutri yang berhasil rujuk setelah tahapan mediasi. Jika mengacu pada data keseluruhan, angka perceraian di Kabupaten Rembang di triulan ke-2 tahun 2021 ini sudah mencapai 598 perkara. Ia menyebutkan bahwa faktor penyebab perceraian beragam. Mulai dari ekonomi, perselisihan nikah paksa, perselingkuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Namun kebanyakan kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. Pengadilan Agama Kabupaten Rembang mencatat selama setahun kemarin angka perceraian di Kabupaten Rembang sebanyak 1.060 kasus. Perinciannya dengan 326 kasus cerai talak dan 734 kasus cerai gugat. Lebih lanjut, ia juga membeberkan jumlah permohonan dispensasi menikah tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 170 permohonan. Dari Rembang Aziz Afifi, Mitra Post melaporkan.